tombol satu ya 40 40 itu 20 kalau di restaker kalmar kan Halo sobat YouTube buat kalian yang baru mampir di channel ini silahkan kalian subscribe di channel kayak gini ya tombol subscribe nya di bawah ya sob di luar video ada yang tulisan merah ya itu tombol subscribe nya nah nanti kalau kalian sudah subscribe kalian eh akan mendapatkan notifikasi video-video saya ya agar kalian tidak kehilangan channel ini karena channel ini akan membahas berbagai alat berat ya sudah ada beberapa alat berat di channel ini eh yang sudah saya bahas ya ada kren ada eksepator eh forklift loader dan mobil kren ya ada di channel ini bisa lihat sendiri ya ada restekar yang sedang eh bongkar muat pemindahan kontainer ya ini restekar merek sani ya stop restekar yang sekarang eh sudah banyak dipakai di berbagai negara ya restekar ini nah restekar ini yang ada di depan kalian ini kapasitasnya 45 ton ya 45 ton untuk pengangkatan kontainer ya Hai banyak sekali trik-trik dan cara-cara pengoperasian alat berat ini ya karena kadang di medan yang sempit itu sangat sulit ya buat manuker dan eh penempatan dan penyusunan untuk disusun dengan posisi yang benar-benar pas ya kita butuh belajar Oke wang Oke so kalian bisa lihat sendiri sob di depan sana ya lagi proses pengangkatan dan akan dipindahkan ke tempat lainnya ya kalian bisa lihat sendiri prosesnya nah ini penyusunannya seperti ini ya di tumpuk-tumpuk seperti ini nah Oke sob saya akan coba mendekati operatornya dan saya akan tanya-tanya ke operatornya langsung Mas kenalan dulu Mas ya siapa namanya Setia Utomo Setia Utomo ya Oh saya nandar saya semangat ya kalau saya tidak setelah nyari minggu bebas Oke oke enggak papa ya ya Oh ini ya isi dalamnya ya isi dalamnya seperti ini ini duduk mas temennya beli mas asli orang mana Mas saya asli Jawa Timur Oh Jawa Timur saya ke Bumen Bumennya sadang kalau saya perbedaan eh Sani sama Kalmar gimana Mas gimana Mas kalau Sani ini bisa dibilang replika ya replika ya kalau Sani ya dulu kan sebenernya Kalmar yang dipakai banyak-banyakan orang nah saat ini agak lemot Oh agak lemot Sani ya Nah sekarang ini Kalmar juga udah ada lisensi Cina juga Oh jadi buatan Cina ada ya Kalmar ya 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 udah berapa lama Mas pegang kap ini stiker kurang lebih lima tahun lumayan ya dari 2014 ya oke kalau ini 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 apa aja itu Mas yang mana ini merah ini buat geser rotator bukana senjid Oh senjid yang Oh ya 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 merah kanan yang disini merah kanan geser ke kanan Oh iya yang ini buat rotator oh yang hijau buat muter rotator ya yang atas yang ini mas katanya Iya nih jauh yang ada kiri Oh buat ke kiri kirikan ya 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 stop ya stop stop yang bawah ke kanan yang kuning Oh lock unlock eh kontainernya ya ya ketika dia masuk kontainer tapi langsung otomatis sudah otomatis langsung nge-lock ya ya ini biasa monitor masih aktif semua ya kebebannya itu masih 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 panjang unit ini panjang-panjang pun juga masih aku semua cuman ini masih kurang terawat iya iya betul-betul karena bisa dibilang alat ini gak istirahat cuman operator aja ganti orang langsung ganti-ganti orang langsung yang bawah apa aja Mas kalau disini transisi oh itu transisi ya maju mundur ya ini lampu sama wiper lampu sama wipernya oke ini juga lampu misalkan disini mati bisa pakai yang disini oke ini ini tentang kalau misalkan ada emergensi-emergensi di sini emergensi-emergensi di situ ya ini ada tulisannya emergensi-emergensi kita akan overall jadi kecelakaan kerja kita pakai tergantung ini ada gambarnya ada petunjuknya tembol satu ya 40 40 itu 20 ya kalau di restaker kalmar kan cuman ini di sini kan di joystick ya di joystick singletet gitu udah mentok kan 40 yang 40 20 20 ya 20 ya betul Hai emergensi-emergensi-emergensi waktu ada kebakaran apa nah stop ya inilah udah berapa tahun udah empat tahunan saya nggak nggak dulu dia ada empat tahunan saya nggak masuk ke sini biasa udah banyak perubahannya gitu inilah ke sana pelabuhan sudah kelapa sekarang ini masanya biaya-biasanya sekarang juga rumit tapi semenjak dipegang IPC udah enggak banyak berantakan lagi ya perawatannya nih sebenarnya gimana sih mas perawatannya ini kita langsung dari mekanik Oh di sini ya mekanik yang ini ya yang rawat setiap harinya ya kalau misalkan saat perawatan seperti nyuci gitu kita paling tiga minggu sekali sebilan sekali lah cuci Ya udah ya Raka ini lagi ini juga udah paling seminggu lagi dari titik lagi intinya kalau mau belajar itu ada kemauan ya Mas ya ya ada kemauan ada dekat sama hati-hati ya apapun yang akan terjadi itu kan tergantung kita sangat hati-hati ya 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 dari kemauan terus kita kalau bisa dekatin teman sebanyak mungkin ya karena kita sekarang ini cari pekerjaan dari temannya dari teman-teman jadi dari teman-teman langsung klik gitu aja kan ini CEO-nya ngambil dimana Mas ini kita CEO-nya ambil dari Cepu segera yang ada ya ada ya restek er bahasa-bahasan juga pakai dari biaya ya ya sebab benarnya kita juga kalau manchi di sini Hai mengajukan dari tepuk kita dari kalau di sini ya 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 lagi nunggu lagi nunggu kapal Kak Mas lanjutkan terus ya Mas ya siapa tanda semoga lancar sukses selalu Oke Oke Mas makasih ya bincang-bincangnya semoga sukses selalu ya saya sampai ketemu lagi sama saya di lain waktu oke oke makasih itulah tadi bincang-bincang saya dengan operator restaker Sunny ya semoga bermanfaat buat kalian semua Oke Sob terima kasih sudah menonton video ini salam sukses dari saya Assalamualaikum warahmatullahi